Memang tanah ini milik bapak ini, ya tanah ini milik bapak ini, condongan saya begitu. Untuk membuktikan benar atau salah bukan lembaga ini. Memang ada ini proses negosiasi terkait dengan kesepakatan ganti rugi lahan. Dari pihak pemerintah sudah memfasilitasi, terus pihak perusahaan dan warga ini juga sudah berembuk. Tetapi hanya tidak disepakati nilai ganti ruginya. Ini tidak melibatkan pemerintah kabupaten. Nah, apalagi tidak melibatkan pemerintah kabupaten. Ini tidak benar lagi malah. Hak warga negara itu dikangkangi oleh kepentingan perusahaan. Apalagi tidak juga melewati pemerintah daerah tingkat 2. Ini masuk bagian dari illegal mining. Nah, supaya dikau Pak TCM tidak masuk kategori itu, maka dikau juga harus bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari pemohon. Kita tidak boleh memihak pada mereka yang bayar. Tapi kita harus memihak pada mereka yang benar. Masyarakat kecil ini harus terus kita bela. Dan itulah tugas kami. Dan kami berpesan khusus kepada Bapak Dirjen, tolong ini keinginan SDM nih, Dirjen Minerba dari zaman dulu banyak sekali kasusnya. Dirjennya PLT, PLH, terus. Kasus korupsinya rame di media. Mohon Pak, kasus-kasus seperti ini dipasilitasi dengan baik. Jangan ikut malah diambil cawe-cawe. Semuanya masyarakat jangan terluka hatinya. Kita ini bukan lembaga peradilan, bukan mencari benar atau salah Pak. Tetapi kita bisa melakukan pendalaman terhadap persoalan ini. Jadi kalau menurut saya bukan mencari pembenaran ataupun membenarkan tentang kepemilikan ini, saya lebih condong ya 70-80 persen lah. Memang tanah ini milik Bapak ini. Tanah ini milik Bapak ini. Condongan saya begitu. Untuk membuktikan benar atau salah bukan lembaga ini. Ya Pak ya. Terus tadi Bapak juga menyampaikan bahwa prosesnya ini sudah pernah ada sebelumnya. Udah kurang lebih hampir 20 tahun ini. Bahwa pihak perusahaan akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi. Ya kan? Dengan pemilik lahan. Kan begitu? Tadi Bapak sampaikan kepada saya. Ya kan? Kalau masih diklaim nanti kita putar lagi lah rekamannya. Begitu. Memang ada ini proses negosiasi terkait dengan kesepakatan ganti rugi lahan. Tadi juga disampaikan oleh pemohon audiensi ini. Bahwa sudah ada ini negosiasinya Pak. Dari pihak pemerintah sudah memfasilitasi, terus pihak perusahaan dan warga ini juga sudah berembuk. tetapi hanya tidak disepakati nilai ganti ruginya. Ini ternyata tidak melibatkan pemerintah kabupaten Pak. Nah, apalagi tidak melibatkan pemerintah kabupaten. Ini tidak benar lagi malah. Kalau menurut kami. Tetapi Pak Dirjen, ujuk-ujuk barang ini keluar izin dari Menteri. yang menjadi pertanyaan kami Pak. Ya kan? Kok PT TCM ini memiliki luas area 23.650 hektare itu dan mempunyai izin untuk produksi tanpa memenuhi kewajiban persyaratan-persyaratan. Sekian puluh tahun dan menghilangkan hak-hak pemilik lahan dengan dalih persetujuan pinjam pakai lahan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup. Tapi selama 14 tahun itu apa yang terkandung di dalam tanah, air, bumi, di dalamnya itu Bapak kuasai. Bapak cari keuntungan di situ. Meskipun Bapak bayar pajak itu kewajiban perusahaan sesuai dengan undang-undang. Tetapi Bapak tidak pernah berpikir menyelesaikan persoalan sengketa lahan ini apapun bentuknya. Kewajiban memberikan kewajiban hak-haknya kepada pemilik lahan. Jadi kalau menurut saya ini ketua, ini sudah masuk kategori illegal meaning ini. Memang kalau meruntut sebuah sejarah yang saya baca di sini memang dari 1940 ini sebelum merdeka juga sudah tanah ini memang sudah tanah hak adat. Cuman kemudian sebuah perusahaan yang mempunyai dana besar dia bisa saja mengurus IPPKH. Maka muncul IPPKH SK300 garing 11 2013. Nah dalam konteks ini sekali lagi kita ingin mencoba lebih mendalami. Kita ingin mencoba lebih mendalami. Di sisi mana hak warga negara itu dikangkangi oleh kepentingan perusahaan. Apalagi tidak juga melewati pemerintah daerah tingkat 2. sehingga dalam konteks ini tentunya akan terjadi simpang siur. Oke lah dari PT TCM sudah memberikan kontribusi buat negara. PSDH-nya jareknya dan sebagainya. Oke lah itu gak ada masalah Pak. Pak Dirjen gak ada masalah itu. Bagus. Tapi tidak serta-merta kemudian yang menjadi hak dari warga negara ini kemudian diabaikan. Ada mediasi juga tidak berjalan. Ada kesepakatan juga tidak bisa berjalan. Tentunya akan menjadi semakin carut-marut di Minerba. Carut-marut di industri Batubara. Kalau saran kapoksi saya tadi ini masuk bagian dari illegal mining. Nah supaya dikau Pak TCM tidak masuk kategori itu maka dikau juga harus bisa memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari pemohon. Oleh karena itu supaya hal ini menjadi terang benderang ya sebaiknya izin pimpinan kita tingkatkan di panjang illegal mining. Kita akan lihat sejauh mana apa yang sudah dilakukan oleh TCM sejauh mana apa yang pemohon inginkan haknya dan kita juga pasti akan melihat kebijakan dari pemerintah dalam hal ini adalah dirjen Minerba. Ketika kita nanti dibuka dimasukkan di panjang ilegal mining semuanya akan terang benderang semuanya akan terbuka tidak ada yang ditutup tutupi jadi nanti saran saja pimpinan kalau di kesimpulan dimasukkan di panjang ilegal mining. Saya ingin menyampaikan posisi kami di sini DPR RI komisi itu adalah lembaga politik bukan lembaga peradilan kita wilayah politik bukan wilayah hukum posisioningnya seperti itu karenanya tugas kami ini selalu diarahkan pada upaya untuk membela mereka yang lemah yang dizulimi kita menginginkan keadilan itu tegak kalau keadilan prosedural kayaknya sudah ada tapi kita ingin keadilan yang lebih substansial lagi itulah tugas kita jadi saya melihat memang ini tadi secara administratif belum ditetapkan dan sebagainya namun secara substansif dan secara sejarah lahan ini dimiliki oleh masyarakat ini perlu kalau Pak Ketua bilang perlu adanya dilihat lagi administrasinya ini dipastikan dipastikan tapi kami karena ini bukan lembaga peradilan kami akan terus mengawal ini karena bisa jadi kasus seperti ini bukan hanya terjadi di sini di tempat lain juga bisa terjadi dan akhirnya masyarakat yang dirugikan kita gak boleh memihak pada mereka yang bayar tapi kita harus memihak pada mereka yang benar masyarakat kecil ini harus terus kita bela dan itulah tugas kami jadi pimpinan singkat kata kami setuju ini dibawa ke dalam panjai legal meaning supaya kita betul-betul bisa mendalami dan kita lihat jangan-jangan di daerah lain juga ada yang seperti ini sehingga kita betul-betul bisa membela masyarakat dan kami berpesan khusus kepada Bapak Dirjen tolong ini kemudian SDM nih Dirjen Minerba dari zaman dulu banyak sekali kasusnya Dirjennya PLT PLH terus kasus korupsinya rame di media mohon Pak kasus-kasus seperti ini dipasilitasi dengan baik jangan ikut malah diambil cawe-cawe supaya masyarakat jangan terluka hatinya kasihan masyarakat yang sudah terluka yang tidak mendapat keadilan kemana lagi mereka lari ya mereka menghadap pengadilan sekarang menghadap ke lembaga politik harus ada penyelesaian tuntas harus ada sebuah proses baik proses hukum maupun proses politik yang membuatkan kehidupan berbangsa bernegara kita ini damai saya setuju agar ini didalami di dalam panja illegal mining karena saya juga anggota panja itu soalnya terima kasih